Kita ke informasi selanjutnya, seorang istri di kota Semarang tewas dibunuh suaminya. Warga Ngeplak Simongan kota Semarang tidak menyangka Indah tewas di tangan suaminya Andre. Tubuh Indah ditemukan tergeletak bersimbah darah di kontrakannya di jalan Srinin Tito baru Ngeplak Simongan, hari Sabtu. Polisi yang melakukan identifikasi jasad menemukan sejumlah luka tusuk pada tubuh korban. Menurut keterangan saksi, sebelum terbunuh korban sempat mengantar makanan ke tetangga. Sepulang dari tetangga terdengar keributan hebat diikuti teriakan minta tolong korban. Saksi tidak berani masuk kontrakan karena suami korban kian beringas menganiaya korban. Polisi masih memburu Andre, suami korban, untuk mengungkap motif pembunuhan. Berantem mungkin dengan antara korban dengan suami, kemudian ditusuk pisau itu ada sikap lebih dari lima tusukan, kemudian dia pergi, naik motor, mengguang pisau-pisau-nya, dibuat anaknya ke rumah mertuanya. Jenazah korban kemudian langsung dibawa ke rumah sakit dokter karya di Semarang untuk diotopsi. Alimus Taufirin melaporkan dari kota Semarang.